Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menanggapi laporan The New York Times bahwa Amerika Serikat memberikan informasi intelijen yang membantu pasukan Ukraina membunuh jenderal-jenderal Rusia. Peskov mengatakan pada Kamis 5 Mei 2022 pihaknya sangat menyadari bahwa Amerika Serikat, Inggris, dan negara-negara NATO terus-menerus memberi informasi intelijen kepada militer Ukraina. Mendati demikian, tutur Peskov hal tersebut tidak akan menghentikan Rusia untuk mencapai tujuannya sebagaimana dilansir returns. Diberitakan sebelumnya pejabat senior Amerika Serikat mengatakan kepada The New York Times bahwa Amerika Serikat telah memberikan informasi intelijen kepada Angkatan Persenjata Ukraina. Informasi intelijen itu disebut telah digunakan untuk membantu membunuh para jenderal Rusia yang tewas selama perang. Meski tidak merinci beberapa banyak jenderal Rusia yang terbunuh, berkat bantuan Amerika Serikat, sumber itu mengatakan bahwa informasi tersebut adalah bagian dari program rahasia. Sejauh ini, Ukraina mengklaim telah membunuh 12 jenderal Rusia sebagaimana dilansir The Hill. Sekarang, Akbubu,? Sejauh ini, Ukraina mengatakan bahwa. Sejauh ini, Ukraina mengatakan bahwa maka dan merupakan bahwa. Sekarang, Akbubu,? Sejauh ini juga mencuk Cukara dan mencapai musikat. Sejauh ini, Ukraina mengatakan bahwa maka balik yang tersebut melalui. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya